Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa tim kami Wilson Purba bersama Rizky Ikhwal dan Zulkarnain ikut turun terjun ke dasar jurang Cijedil Cianjur Jawa Barat untuk mencari korban. Hujan menghambat evakuasi korban gempa yang tertimbun karena dikhawatirkan terjadi longsor susulan. Pencarian korban di hari kelima pasca gempa, tim evakuasi dari tim SAR dan korps marinir turun di dataran paling rendah lokasi longsor di desa Cijedil Cianjur Jawa Barat. Petugas harus berpegangan dengan tali saat turun demi keamanan. Pemirsa kami mencoba untuk melakukan dan juga membantu proses evakuasi di kawasan Cijedil. Kami sudah turun ke bawah, ini ke paling bawah atau ke dasar dari jurang ini untuk memastikan apakah masih ada korban yang tertimbun di kawasan ini. Sesampainya di bawah petugas menggali timbunan tanah dengan cangkul dan tangan untuk mencari korban. Setelah beberapa saat ditemukan kartu identitas salah satu korban atas nama Wawan kelahiran 6 Juni 1959. Ya Mirsa sekarang saya sudah berada di dasar jurang tempat terjadinya longsor Cijendil dan saat ini kami bersama korps marinir sedang mencoba untuk mencari tahu dan juga mengevakuasi korban dari gempa dan juga longsor Cianjur. Kita lihat saat ini memang kawasan yang diperkirakan ada jenazah ini diairi oleh petugas untuk mempermudah agar tanah ini bisa mengalir ke bawah sehingga untuk proses pengerukan ini bisa lebih mudah untuk dilakukan. Kita lihat sejumlah anggota kops marinir masih mencari strategi mana yang paling efektif dan juga paling mudah dilakukan untuk bisa melakukan proses evakuasi. dan beberapa saat lalu kami juga mendapatkan KTP dan juga perhiasan dan juga kartu ATM disini. Tadi KTP seorang pria yang memang merupakan warga Cijendil disini sudah ditemukan dan diperkirakan juga disini adalah lokasi korban sehingga pencarian disini terus dilakukan. Beberapa saat lalu disini memang sudah ditemukan jenazah sehingga ini ada dugaan kuat juga bahwa disini masih tertimbun jenazah kita akan masih saksikan bersama seperti apa kondisi dan juga proses evakuasinya. Hujan deras turun memaksa petugas menghentikan sementara pencarian. Tugas menghindari resiko longsor susulan akibat hujan sehingga terpaksa naik kembali ke dataran tinggi. Pencarian akan dimulai kembali setelah hujan reda sampai korban yang diduga tertimbun di wilayah ini ditemukan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Wilson Purba, Rizky Ihwal, dan Zulkarnain, iNews, melaporkan. Muhammad Ramdan alias Tantan warga korban gempa Cianjur memilih mengungsi di kandang domba. Meski di tengah bencana, ia menjaga agar domba-dombanya yang berharga mahal tidak dicuri oknum yang tidak bertanggung jawab. Umumnya korban bencana banyak yang memilih mengungsi di tenda pengungsian bersama warga lain. Namun Muhammad Ramdan alias Tantan, korban gempa warga kampung Cisalak, Cugenang, Cianjur, memilih membangun tenda darurat sendiri di sebelah kandang domba garut peliharaannya. Bukan tanpa sebab, domba-domba garut peliharaan Tantan merupakan jenis unggulan yang berharga mahal. Di antaranya medusa yang berharga 25 juta rupiah, hingga begundal yang bernilai sampai 70 juta rupiah. Sehingga dengan alasan keamanan, Tantan rela tidur dan beraktifitas di dalam kandang dombanya selama mengungsi meski tidak nyaman. Sementara ibu dan keponakan Tantan memilih mengungsi ke rumah kerabat. Mencuri, karena di sekitar sini suka ada pencuri. Ada kejadian kemarin kejadian apa? Ada pencurian uang sama gabah ditakutkannya ke sini mencuri domba. Total ada 17 ekor domba garut baik jantan maupun betina yang dimiliki Tantan yang kini harus dijaga dan dirawatnya meski di tengah situasi bencana. Pemirsa Kementerian Sosial Republik Indonesia gelontorkan dana sebesar 2 miliar lebih untuk bantu para korban becana gempa bumi Cianjur, Jawa Barat. Bantuan untuk penuhi kebutuhan logistik makanan yang mencapai 27.890 porsi per hari. Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus berupaya memenuhi segala kebutuhan korban gempa di Cianjur, Jawa Barat. Sudah ada 16 dapur umum yang didirikan di sejumlah lokasi dengan menarjunkan staf Kementerian Sosial untuk memantau kebutuhan logistik. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyebut kementeriannya telah gelontorkan dana hingga mencapai 2 miliar rupiah lebih. Untuk memenuhi kebutuhan 27.890 porsi per hari, selain dapur umum di Cianjur, Kementerian Sosial membangun 2 dapur umum di Jakarta dan Bekasi. Logistik berupa logpauk nantinya akan dikirim setiap harinya ke dapur-dapur umum di lokasi gempa. Ini kita membuat dapur umum di Jakarta dan Bekasi. Karena saya kuatir kalau semakin banyak pengungsi, di sana kebutuhan misalkan untuk bahan baku, misalkan kayak ayam, telur, itu terbatas. Karena itu kita akan bentuk satu di sini dapur umum di Pakang Palawan, yang satunya di Bekasi, di Balai Pangluti Buhur, Bekasi. Nah itu setelah jadi, maka kita akan kirim ke sana dalam bentuk lawan. Sementara itu, anggota Komisi 8 RI dan Badan Pengelola Tuan Haji mengunjungi lokasi gempa di Cianjur, Jawa Barat. Selain meninjau para korban, mereka menyalurkan bantuan senilai 2,2 miliar rupiah. Bantuan berupa paket sembako, logistik, dan keperluan dapur umum. Bantuan diserahkan langsung kepada Pemkap Cianjur dan BNPB. Kami dari BPKH telah memberikan beberapa bantuan kepada korban bencana, baik secara langsung maupun melalui mitra. Bantuannya berupa berbagai macam, dari mulai sandang, pangan, dan makanan kecil, dan beberapa juga tenda, dapur umum, dan sebagainya. Jadi, kita turut prihatin dan mengucapkan belas sungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga. Selain memberikan bantuan, anggota Komisi 8 dan BPKH juga menghibur anak-anak untuk menghilangkan trauma pasca gempa. Dari Jakarta dan Cianjur, Jawa Barat, Rani Sanjaya, Muhammad Ardi, INEWS melaporkan. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengunjungi tempat pengungsian korban gempa di Cianjur, Jawa Barat untuk memastikan pasokan logistik kepada warga aman. Di setiap poskop pengungsian, Ridwan Kamil berdialog dan membagikan makanan cepat saji kepada warga. Dengan mengendari motor trail, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengunjungi korban gempa di setiap poskop pengungsian tersebar di wilayah Kabupaten Cianjur. Di poskop pengungsian desa Gasol, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Ridwan Kamil sempat berdialog dengan para pengungsi, serta membagikan makanan cepat saji ke sejumlah pengungsi. Menurut Emil, dia ke saat ini akan fokus kepada warga yang belum ditemukan, serta memastikan pasokan logistik kepada korban gempa tersalurkan dengan baik. Menurutnya, kondisi pengungsian saat ini dinilai lebih baik, karena dilakukan satu komando yang di posko utama pendopo Bupati Cianjur. Sementara itu, untuk daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan ronda 4, pihaknya akan mengerahkan helikopter untuk mendistribusikan bantuan logistik. Dari Cianjur, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Menteri BUMN, Erick Thohir, mengunjungi kampung berenduk desa Limbangan Sari, Kecamatan Cianjur. Dalam kunjungannya, Erick Thohir memastikan bantuan tersalurkan dengan baik. Sesaat setelah tiba di posko pengungsian di desa Limbangan Sari, Menteri BUMN, Erick Thohir, mengajak bermain anak-anak korban gempa dan membagikan hadiah bagi mereka yang sedang berada di posko trauma healing. Kedatangan ke lokasi pengungsian ini untuk memastikan bantuan tersalurkan dengan baik. Selain itu, puskesmas dan sanitasi di 40 desa dengan standarisasi akan diperbaiki. Salah satunya di wilayah Cijedil yang menjadi lokasi terparah terdampak gempa. Sementara untuk penanganan korban gempa telah dikerahkan 17 ambulan dan 27 mobil logistik. Kita memfokuskan diri dari 137 desa, kita mungkin akan fokus di 40-an desa. Di mana di 40 desa ini kita lakukan pertolongan seperti tadi yang kita saksikan, apakah makanan, apakah obat-obatan, bahkan tadi. Bagaimana anak-anak kita, masa depan kita pun, kita coba perbaikin traumanya dengan permainan-permainan. Nah, tadi saya sudah rapatkan, selain tadi dapur umum, air bersih akan kita dorong ke sini. Dan insya Allah, pasca bencana yang tadi kita putuskan, yaitu bagaimana kita membangun puskesmas. Kita memperbaiki puskesmas. Tapi puskesmasnya yang tentu kita akan bangun tahan gempa. Selebriti asal Cianjur, Jawa Barat, Dinar Kendi, lega setelah mengetahui keluarganya selamat dari bencana gempa yang terjadi Senin lalu. Begitu juga dengan penyanyi Lesti Kejora yang keluarga dan rumahnya selamat dari kucangan gempa. Setelah sempat dilanda panik dan sedih karena kabar adik kandungnya hilang, usai bencana gempa bermagnitudo 5,6 skala Richter Senin lalu, Dinar Kendi akhirnya lega. Usai adiknya ditemukan dalam kondisi selamat. Adik Dinar Kendi diketahui menimba ilmu di salah satu pesantren di Cianjur, Jawa Barat. Sementara itu penyanyi Lesti Kejora, Jawa Barat. Sementara itu penyanyi Lesti Kejora yang juga asal Cianjur, Jawa Barat memastikan keluarga dan kediamannya selamat dari kucangan gempa. Lesti juga turut memanjatkan doa dan ucapan bela sungkawa bagi para korban gempa di Cianjur. Perikatan Hari Guru Nasional pada tahun ini dilakukan di Jakarta dan sejumlah daerah dengan sedikit berbeda. Usai melaksanakan upacara, guru dan siswa menggelar doa bersama untuk para korban gempa bubi di Cianjur, Jawa Barat. Siswa SD 07 Pasar Baru, Jakarta Pusat menggunakan berbagai jenis alat musik tabuh dan tiup dalam merayakan Hari Guru di lapangan sekolah mereka. Usai menampilkan permainan musik, para siswa dan guru melakukan doa bersama untuk bencana gempa bumi yang melanag ke Bupaten Cianjur, Jawa Barat. Sementara itu, ratusan siswa sekolah menengah pertama negeri enam temanggung menyerbu kotak donasi yang dibawa oleh rekan mereka usai melaksanakan upacara Hari Guru Nasional. Mereka memasukkan uang jajan mereka untuk berdonasi membantu para korban bencana gempa bumi yang mengguncang Cianjur. Mereka rela tidak jajan sehari untuk bisa sedikit membantu bagi para korban. Saya kira karena ini adalah dunia pendidikan, kita ingin memberikan peladan kepada para siswa dan agar dia empati terhadap situasi yang ada di sekitar. Harapannya ke depan, setelah dia dewasa, dia akan menjadi pribadi yang kalau sekarang sesuai dengan profil pelajar pantas ini yang diharapkan oleh kita semua. Momen peringatan Hari Guru juga diperingati para guru siswa STP Negeri 38 Medan, Sumatera Utara, serta aparat kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan. Selain memberikan bunga kepada para guru, mereka juga memanjatkan doa bersama bagi para korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Pemirsa kita beralih ke Sumatera Utara, banjir bandang dan tanah longsor memutus akses jalan provinsi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Akses jalan terputus ini mengakibatkan ratusan kendaraan terjebak. Petugas BPBD dan PUPR Mandailing Natal, Sumatera Utara dikejutkan dengan datangnya banjir bandang saat tengah membersihkan material longsor yang memutus akses jalan provinsi di desa Sopo, Tinjak, Kecamatan Batang Natal, Jumat sore. Alat berat seketika langsung bergerak mundur, sementara petugas lari menyelamatkan diri. Datangnya banjir bandang ini berlangsung tiba-tiba dari atas pebukitan yang sebelumnya longsor akibat hujan yang menggujur wilayah ini dalam dua hari terakhir. Akibatnya akses jalan terputus hingga membuat ratusan kendaraan terjebak. Kasat lantas, Ores Mandailing Natal, AKP Samsul Arifin Batubara mengatakan, upaya pembersihan material longsor dan sisa banjir bandang terus dilakukan hingga Jumat malam, agar akses jalan kembali dapat dilalui kendaraan. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, INews melaporkan.